Intro Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin Optimistis Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII akan rampung sesuai target Hal itu ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan terkait lahan yang sebagian kini masih diduduki sejumlah warga Ia menuturkan kini pihaknya tengah mempersiapkan penertiban tahap 2 yang rencananya akan digelar sekitar bulan April tahun ini Koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait pun telah dilakukan Kita harus mulai juga divilifikasi, divalidasi, kemudian menunjukkan lembaga kompeten untuk melakukan asesmen terhadap prohiman-prohiman Setelah itu kita eksekusi gitu, jadi secara prinsip tidak ada masalah Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Tinggi Keagaman Islam Arskal Salim GP menjelaskan Melihat progres yang positif dari pembangunan kampus tersebut, pihaknya kini mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru dalam waktu dekat Hingga memulai perkuliahan pada September 2020 Di bulan September ini rencana kita akan memulai satu kegiatan Kegiatannya itu sangat bergantung kepada kecepatan ini Kecepatan pembangunan dan juga yang paling penting itu benar-benar di sana dan fakultas di sana Jadi memang ada orientasi Orientasi itu lebih untuk memberikan perspektif bagaimana Islam, Indonesia, metodologi, research skills, bahasa Itu akan diperkaya Karena kita juga yakin bahwa mereka pada saat mulai kuliah nanti mereka harus siap Hal-hal yang simpatnya basic, standar begitu harus sudah bata Kalau melihat tadi laporan dari pimpinan, direksi, dari PPK dan semua proyek manajer di sini Kita nanti bisa mulainya September, Oktober itu Seperti diketahui, pada lahan seluas 142,5 hektare di Cisalak, kecamatan Sukmajaya, kota Depok tersebut Sebagian diduduki warga yang mengakui hak atas tanah yang berstatus barang milik negara itu Penertiban pun dilakukan bertahap di mana pada 2019 lalu telah digelar penertiban tahap pertama Untuk tahap kedua, rencananya digelar dalam waktu dekat Terima kasih telah menonton!